Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga Hai, begitulah kata, marahmu jangka Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga Hai, begitulah kata, marahmu jangka Aduh, hai, begitulah kata, marahmu jangka Taman surama tanpa bunga Ada yang dicinta, tiap bekerja Entah apa, entah siapa Siapa saja, pemerlukannya Karena cinta punya daya Ternyata adat utama adanya cinta Hai, begitulah kata, marahmu jangka Aduh, hai, begitulah kata, marahmu jangka Tapi jangan cinta buta La, 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 la... PEMBICARA 1 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 Ini kan banyak sekali rame pemberitaan, lagi-lagi infotainment itu tentang lo, kalau enggak lo tentang ini, itu, kalau lo pasti ada tiap hari ya, tapi perhatikan tayangan, bukan gini loh, jadi gini sebelumnya gue bisa menjawab sebentar, silahkan, oh tayangan dulu, ada tayangan berikut ini. Koto. Apalagi? Oke. Oke. Ini foto-fotonya. Bintang tabui siapis sih. Ada. Oke, ini Susan Same dan mobil dari Almarhum. Bil, mengenai pemberitaan itu rame terus-terus, semakin orang banyak ada video-video yang berada pada saat ijab kabul ya, ini, Bilis nanggapinnya gimana? Jadi gini kalau misalkan Bang Bili jabarkan itu memakan waktu yang sangat lama, karena banyak cerita, banyak story yang harus Bang Bili jabarkan disini, tapi simple pada intinya gini, jadi dari pihak orang tersebut, dari pihak cowok ini memanfaatkan keadaan dalam permasalahan ini, gue tau banget, kenapa dia bisa mengeluarkan video atau foto, karena satu hal ada maksud dan tujuannya gitu loh. Iya. Karena kenapa gue bisa ngomong kayak gitu, gue mau punya bukti yang sangat otentik dan kuat, tapi gak perlu gue jabarkan untuk sekarang ini. Iya. Jadi gini, dia ini sebenarnya pengen diakuin banget sama si Hila gitu loh, dari pihak cowoknya. Terus memang kan dari Hila sendiri memang tidak merasa, apa ya, ngerasa adanya pernikahan sama dia. Jadi ketika ada video-video yang beredar di luar sana itu ada historinya sendiri, ada ceritanya. Jadi kalau misalkan gue ceritakan disini, nanti gak enak juga, kurang etis ya. Karena bukan forsinya gue di dalam. Porsi. 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 Porsinya gue untuk menjabarkan itu semua. Jadi nanti aja suatu saat bakalan kebongkar siapa dia itu sebenarnya gitu. Ya kapan? Kalau nggak ini. Nanti kan lagi proses. Oh. Tapi itu tadi ada gambar mobil, lu jual mobil buat Hila maksudnya? Inilah. Makanya kalau misalkan memang gak dijelaskan, memang orang beropini berbeda-beda. Iya. Makanya justru itu sebenarnya Bili gak mau menjelaskan biarin aja orang berpikir seperti apa tentang Bili. Ini udah jadi konsekuensinya Bili di dunia entertain. Yaudah orang mau berpendapat seperti apa. Sekarang gini, gak perlu Bili deh Oma kalau misalkan punya mobil udah sekian lama. Walaupun memang itu punya almarhum jujur, memang punya almarhum. Almarhum yang membelikan semua barang-barang tersebut. Tapi kan kondisi gini, mobil itu udah hampir 6 tahun. Keadaan juga udah gak memungkinkan gitu loh. Iya langkah baiknya, kita jual dan sedikitpun Bang Bili gak pernah ngambilnya almarhum. Bili mah gak perlu hidup ini mikirin harta segala macam. Yang penting Bang Bili ini hidup bahagia sama orang di samping Bang Bili dan keluarga Bang Bili. Itu doang kok. Iya. Oke, berarti ini kan mungkin saya mengerti maksudnya Bili. Ini kan mobilnya sudah cukup lama. Udah 6 tahun. Dan memang Bili cukup menggunakan mobil yang Bili gunakan. Iya. Tidak perlu sampai semewa punya almarhum. Enggak perlu. Karena memang kalau sandainya tetep masih ada, itu akan biaya lagi untuk perawatannya. Gue punya mobil juga 100 juta itu pun kredit. Lah kan artis baru gak punya duit banget Oma. Iya maksudnya, adil dari jeripaya lu sendiri. Gak sabar. Maksudnya dijelasin. Kalau tiba-tiba lu naik Alphard baru gue curigain. Ngerti gak? Iya. Bapak itu kan jeripaya dia juga Oma. Iya. Bil. Ya makanya. Ini kan dengan segala kerendahan hatinya Bili. Ini kan Bili mengucapkan apa yang dia bisa sampaikan. Iya bener. Jadi. Nah Bil. Enggak bentar Oma. Mohon maaf. Jadi reservoir itu ketika dijual sama orang. Dan hasilnya duit itu. Bapak semua yang ngurusin. Artinya dijualnya sama Susan Same bener? Iya bener Oma. Iya. Kok bisa? Dia tua. Udah 6 tahun. Menurut lu udah gak bagus. Ngapain lu jual ke Susan Same. Iya kok lu jual ke mantan lu? Emang salah. Emang salah bilang beli jual ke Susan. Enggak lu aja udah gak mau pake tuh mobil. Karena nih. Ada mobil itu. Sabar. Sabar jangan marah-marah. Bukan Mami. Kalau gue emang ngomong-ngomongnya. Gue ada orang kan ini. Nah. Jadi ini. Mobil itu jarang gue pake juga. Gue selalu pake mobil yang kecil. Yang mursida kan Mami. Udah itu doang. Biar gak kuetong kan. Gue pikir kan. Ah udahlah. Gak perlu gue pake lagi. Karena. Biayanya juga lumayan Mami. Iya. Bensinnya lumayan. Terus udah. Udah lama juga 6 tahun. Nah karena Susan waktu itu. Waktu gue ada hubungan sama Susan. Hmm. Susan tuh pernah bilang. Katanya pengen banget punya mobil kayak gini. Terus akhirnya. Keluarga itu. Oh lu ingat. Iya gue ingat. Rencana pengen jual di mobil. Nah. Dari mau jual itu. Sebenernya orang depan rumah mau beli. Temen gue mau beli. Siapapun mau beli. Dengan harga sebenernya tinggi. Karena Susan gue pikir. Ah Susan mungkin. Susan dipakainya dengan baik gitu. Lo dirawat dengan baik. Udah lah gue try ke Susan. Karena juga Susan pengen. 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 Kalau yang mobil merah. Itu dijual juga. Jual. Amah. Lu sekarang jual beli mobil. Bil. Nggak mungkin dibalik kecerian Billy. Ini sampai jual mobil emang kenapa? Ada Billy lagi bermasalah dengan keuangan atau gimana? Hidup ini kan misteri Oma. Kita nggak ada yang tahu. Jangan bercanda. Jangan bercanda jawabnya. Jangan bercanda. Jangan bercanda sih Mami cantik. Lu yang bercanda gitu. Lu yang bercanda. Ntar gue seplet kempes lu. Jadikan semua kan pasti punya kebutuhan. Oma. Nggak perlu gue sebutkan kebutuhan gue apa. Ya. Ya kalau bisa diputer lagi. Duitnya Billy puter lagi. Kalau Billy tuh. Yang saya suka dari Billy. Kalau Billy. Lebih baik gue jual barang dibanding minyem uang sama orang. Bang Billy nggak pernah minyem. Bang Billy nggak pernah minyem sama orang Oma. Minyem di bank. Kalau itu kredit. Gak usah lu Bill. Gua aja masih. Sabar lah Bill kalau kredit mah. Apa? Enggak. Enggak. Tapi sekarang itu mobilnya dipakai Susan nggak kenapa-nape kan. Nggak tahu. Jangan dipakai Susan ntar jadi berita lagi. Nah makanya waktu itu. Kan mobil pengen jual bener. Ini orang depan rumah mau beli. Teman-teman Billy mau beli nih. Terus Susan pengen-pengen nih. Billy tawarin mau. Akhirnya aku mau dong aku mau. Akhirnya gini. Billy bilang sama Susan. San. Jangan sampai tahu orang banyak ya di luar sana. Karena kan satu hal. Ini mobilnya alam baru ntar jadi pemberitaan. Simpang siur. Itu loh beritanya. Bener aja kan. Oke. Ya pokoknya. Ya namanya. Namanya rame kan artis. Ya kan. Apalagi dengan hubungan lu sama Hilda ini makin rame. Bener. Itu belum menikah. Gimana kalau yang ini. Udah menikah. Rame. Siapa oma. Berpisah pun juga rame. Nih kita punya tayangan ya. Ada juga. Ya sama-sama kita lihat. Ini dia tayangan. Hai 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 manis. Masih inget kan dengan pasangan yang satu ini. Sandi Tumiwa dan Tessa Kaunang. Mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2006. Tapi ya sayangnya ya. Pada tanggal 23 September 2014. Mereka resmi cermai. Alias bercerai. Gak cumpen sampai disitu aja. Percaraan mereka pun berputut panjang. Waduh. Kira-kira gimana ya. Kelanjutan kisah mereka. Duh. Pakalan panas nih kayaknya. Semuanya kita akan sajikan di Bronis tonight. Makin hit. Dan langsung kita panggil. Ini dia. Tessa Kaunang. Wah yuk. Kenapa ya setiap bintang tamu ada cewek. Gue tuh gak pernah cipika-cipiki. Kira-kira oma sama mami kok cipika-cipiki sih. Ya iyalah. Makanya. Gak ada yang mau nyium lu. Makanya pura-pura lembek. Ada segudang pertanyaan yang aku mau tanyakan sama kakak cantik ini ya kak. Akhirnya diundang juga ya. Iya iya. Ini kan karena. Dulu aku mengawali karir infotainment sama Tessa loh. Zaman bahala kalah ya. Infotainment apa? Freyatissue juga. Freyatissue juga ada ya. Salah numpi. Oh banyak nih pokoknya. Pokoknya gitu deh. Iya 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 udah. Ini untuk kucrut. Kucrut pokoknya. Napa lo? Gue gak kenapa napa tuh pak. Oh iya udah. Negatif aja. Kalau kebanyakan botok kena kesara. Oke. Kebanyakan disuntik ya. Ya kebanyakan disuntik. Kita akan kembali selain saat ini jangan kemana-mana. Kebanyakan botok. nya kesanya. Kebanyakan look hall. Y問題івro siempre. Sega pikirya kaputok tadi. Y선ersia.